Hai baik selamat pagi anak-anak salam pramuka ya hari ini secara istimewa kita akan berjumpa melalui secara virtual sama dengan Kak Wahyu siapa beliau nanti kita kalian akan mengetahui beliau itu berkecimpung dalam kegiatan kepramukaan oke terima kasih kalian sudah mulai mengikuti kegiatan ini dengan baik silahkan untuk menyiapkan alat tulis juga untuk mencatat hal-hal yang perlu kalian tulis bu panca akan menyampaikan acara apa susunan acara untuk seminar kali ini yang pertama adalah nanti kita akan berdoa terlebih dulu kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari kepala SMA Natarkanita Bapak Edi kemudian acara inti penyampaian materi dari Kak Wahyu lalu kita akan melanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup kurang lebih kita memerlukan waktu 60 menit ya jadi mungkin kita akan mundur sedikit pukul 10.05 menit ya oke mari anak-anak kita ambil sikap doa kita akan berdoa bersama-sama saya akan memimpin doa pagi hari ini dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan yang makasih engkau memberikan rahmat yang melimpah kepada kami berkatilah kami senantiasa dengan semangat supaya kami senantiasa mampu untuk menyiapkan masa depan kami pada pagi hari ini kita akan bersama-sama akan belajar tentang kepala mukaan semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua amin kemuliaan kepada Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin baik anak-anak kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Edi selaku kepala SMA Tarakanita kepada Pak Edi kami persilahkan selamat pagi Ibu Panca Kak Panca dan selamat pagi untuk adik-adik di SMA Tarakanita salam Pramuka salam salam terima kasih sebelum Pak Edi melanggar lebih lanjut untuk kegiatan hari ini Kak Edi akan menyampaikan beberapa data yang akan memotivasi kalian yang pertama adalah bahwa tanggal 6 Juli 2020 dari Kemdikbud itu mengadakan kemah virtual bahkan kemah virtual yang pertama kali di dunia ini sesuatu yang membanggakan ya bahwa tanggal 6 Juli itu sudah terkapar pandemi Covid ya kita kalau tidak salah sejak Maret 2020 maka kegiatan ini dilaksanakan secara virtual bahwa kegiatan kemah virtual tersebut bertujuan untuk membangun karakter yang mulia kemudian berdaya juang juga berpikir kritis dan pengolahan kebinekaan dalam negara kita NKRI kemudian berita kegiatan tersebut dilaksanakan melalui siaran TVRI oleh rumah belajar TVRI dilaporkan oleh Bapak Hindarman Direktur Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud ini data ini disampaikan oleh sumber capdikbud.go.id kegiatan ini dilaksanakan dan diikuti oleh sejumlah 2.982 peserta baik itu data yang Pak Edi sempat tadi baca dan menarik sekali kegiatan-kegiatannya barangkali kalau kita tarik benang merah pada hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini adalah kegiatan apa namanya pelaksanaan materi pramuka virtual pertama paling tidak di sekolah kita mudah-mudahan juga di Magelang ini juga begitu adanya baik dengan kegiatan ini kalian akan mengikuti kegiatan ekstra wajib pramuka dan setelah ini tindak lanjutnya adalah mengarah pada penilaian ekstra wajib yang akan dimasukkan di penilaian semester kasal ini nah silahkan anak-anak untuk mengikuti dengan baik dengan sikap dengan penuh ceria karena pada risalah yang pramuka itu adalah keceriaan bersama Kak Wahyu nanti secara tidak langsung kalian sudah melaksanakan kegiatan kepramukaan dalam mapel PKWU membuat kerajinan dalam mapel seni budaya dalam mapel seni musik dan sebagainya itu adalah salah satu ciri-ciri sifat dari kegiatan pramuka maka dari itu mohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat buat kalian buat orang tua buat masyarakat dan tentu untuk Indonesia begitu dari Pak Edi salam pramuka terima kasih salam pramuka baik terima kasih Pak Edi yang telah memberikan pengarahan dan sambutan untuk kami kita akan segera ke acara inti yaitu pemaparan materi tentang kode kehormatan yaitu dasa Dharma dan Trisatya nah sebelum kalian mendengarkan pemaparan dari Kak Wahyu akan lebih apa ini mengerti jika kalian tahu siapa Kak Wahyu nah Kak Wahyu itu panggilan kecilnya untuk nama panjangnya adalah Muhammad Izzuddin lahir pada tanggal 11 Mei 1989 di Magelang beliau sekarang ini adalah staff TU SMT TGRI Pakis ya dia pelatih pramuka dan pelatih dronbane hobinya tentu saja berkaitan dengan kegiatan pramuka kegiatan sosial berpetualang ya kepramukaan tingkat ranting ya ranting cabang ya sampai dengan nasional ya mantap ya beliau juga ketua DA Dewan Ambalan ketua DKR lalu Sekretaris DKC dan Komandan Obeluka Kabupaten Magelang beliau tinggal di Melaten Donorjo Mertoyudan baik dah jelas ya kita akan mendengarkan langsung pemaparan Kak Wahyu tentang kode kehormatan yaitu Dasa Dharma dan Trisak ya untuk itu kepada Kak Wahyu kami persilahkan waktunya maksimal 30 menit ya Kak Wahyu ya karena nanti kita masih ada sesi tanya-jawab kami persilahkan salam pramuka selamat pagi adik-adikku sekalian salam saudara untuk kita semua untuk adik-adikku sekalian marilah kita akan menerima material tentang kode kehormatan pramuka tapi sebelumnya kita akan coba untuk mengingat kembali adik-adik untuk tepuk pramuka coba tepuk pramuka ini masih ingat atau tidak oke coba tepuk pramuka oke kita coba ulang lagi ya tepuk pramuka ah coba sampai keliru omongnya sampai saking semat ya oke tepuk pramuka oke sampai semangat omongnya sampai belepotan oke adik-adik sekalian kita akan mencoba ke materi tentang kode urmata oke materinya akan kita share nah materi kita hari ini tentang kode kehormatan pramuka tapi sebelumnya tadi sudah diperkenal oleh kak panca biodata saya perusahaan orang kembali nama muhammad ijudi panggilan kak wahyu tempat tanggal lahir magelang 11 Mei 1989 alamat rt osongduo rw11 melaten donorojo pertahuan pekerjaan tata usaha smbpg repackage pembina pramuka dan pelatih drum band hobi berbukan yang kegiatan pramuka kegiatan sosial dan berpetualang jadi adik-adik nanti yang ingin berpetualang bisa ikut kegiatan pramuka agar nanti bisa ilmu-ilmu yang di keperamukaan bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari oke langsung ke materi saja tentang kode kehormatan pramuka nah coba adik-adik sudah pernah tahu tidak untuk kode kehormatan pramuka apakah kode kehormatan pramuka itu ya nanti adik-adik sekalian akan mengerti tentang kode kehormatan tapi sebelumnya mesti di smb sudah paham tentang yang dinamakan kode kehormatan pramuka jadi kode kehormatan itu jelas kode itu dalam dalam istilah istilah bahasanya bisa dikatarikan menjadi sandi atau password nah kehormatan itu apa berarti berkaitan dengan jati diri nah jati diri itu yang dimaksudkan adalah jadi diri seorang pramuka jadi kode kehormatan itu lebih kita sempitkan pada yang dinamakan dengan sebuah islamnya apa kode kehormatan itu bisa diartikan sebagai kode kode itu adalah tadi saya sudah sebutkan sebagai kata kunci atau kehormatan jadi itu adalah kunci dari kehormatan seorang pramuka jadi disingkat seperti itu kemudian kita akan langsung ke selanjutnya untuk materinya apakah kode kehormatan itu jadi kode kehormatan pramuka itu adalah pertama suatu norma ukuran kesadaran mengenai akhlak budi pekerti yang tersimpan dalam hati karena orang tersebut tahu akan harga dirinya jadi kalau sudah mengatakan itu sebuah norma atau ukuran kesadaran jadi yang dimasukkan adalah itu berasal dari hati adik-adik sekalian ya yang kedua suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku di masyarakat jadi ini menjadi toa ukur atau menjadi sebuah standar kehidupan di masyarakat yang intinya apa kode kehormatan ini anda akan berlaku sebagai norma-norma yang ada di masyarakat juga ya selanjutnya kode kehormatan pramuka terdiri atas nah yang pertama itu satya pramuka yang merupakan janji kemudian yang kedua adalah dharma pramuka merupakan ketentuan moral nah dharma pramuka itu ketentuan moral ya jadi satya pramuka itu janji oke tapi sebelumnya kita juga harus lebih lebih bisa mengerti tentang satya pramuka seperti apa bukan hanya satya itu apa janji kemudian dharma itu apa ketentuan moral tidak tapi apa yang tergandung di dalamnya kita harus juga sebagai seorang pramuka harus juga mengerti seperti itu adik-adik sekalian nah satya pramuka merupakan dan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan jadi kok bisa disitu di dikasih dibawahnya persyaratan keanggotaan karena tidak semua istilahnya masyarakat atau semua warga Indonesia itu bisa masuk pramuka harus ada syarat-syarat tertentu salah satunya adalah nanti bisa ditentukan dengan faktor usia ataupun jenjang pendidikan kalau disitu ya yang kedua tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela sebagai upaya menerapkan dan mengamalkan janjinya jadi disini bisa dijelaskan bahwa satya pramuka adalah tindakan pribadi jadi bukan lagi sebatas sebagai kodoh hormatan tapi sudah melakukan pada diri kita sendiri nah ini untuk meningkatkan kualitas diri jadi apa kalau sudah mengerti tentang yang dinamakan dengan terisat ya berarti atau desa dharma berarti dia harus bisa merubah dirinya bisa merubah apa yang sudah ada di ketentuan-ketentuan janji dan moral itu nah secara jalan so nanti adik-adik akan bisa untuk lebih meningkatkan diri oh ini salah ini benar dilihat dari tindakan pribadinya masing-masing berdasarkan yaitu janji dan ketentuan moral tadi yang ketiga titik tolak memasih proses mendidik diri sendiri guna mengembangkan visi kecerdasan spiritual emosional sosial intelektual dan fisik sesuatif baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat jadi disini ketentuan moral itu nanti akan atau janji itu menjadi sebuah proses mendidik diri sendiri jadi dengan membaca memahami kemudian adik-adik sekalian menghayati tentang norma-norma yang tergantung di dalamnya nanti adik-adik akan secara tidak langsung itu menjadi proses pembelajaran bagi diri kita sendiri seperti itu nah sekarang apakah Dharma Pramuka itu satu alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur jelas karena dalam ketentuan moral tadi di dalam dalam dasar Dharma Pramuka untuk norma-norma yang tergantung itu adalah norma-norma yang berdasarkan dengan budi pekerti luhur jadi yang dinamakan dengan dasar Dharma itu poin-poinnya sangat banyak sekali yang bermanfaat ya kemudian yang kedua upaya memberikan pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan menghayati mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan menjadi anggotanya berdasarkan dari kode kehormatan tadi Dharma Pramuka tadi ya jadi nanti norma-norma yang tergantung itu adalah memberikan pengalaman secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi sistem nilai jadi sistem nilai itu maksudnya adalah suatu ketentuan-tentuan yang terjadi di masyarakat atau suatu aturan-aturan yang terjadi di masyarakat itu nanti tergantung dalam nilainya dalam dasar Dharma Pramuka tadi ya kemudian ketika Pramuka itu di masyarakat berarti dia juga menjadi anggota masyarakat tersebut ketika dia di panggalan atau di istilahnya kalau dia di ambalannya kalau di tingkat SMA itu di ambalannya ya atau di sekolahannya dia sebagai siswa kalau di ambalan berarti seorang pramuka kalau di masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang dimacu seperti itu jadi memberikan pengalaman yang praktis karena hanya ada apa Dharma ada 10 ya ada istilahnya norma-normanya ada 10 atau ketentuan moralnya ada 10 jadi sangat singkat jelas padat kemudian menjadikan sebuah pengalaman yang praktis dalam menentukan menghayati multi-sistem yang dimiliki di masyarakat karena sistem dalam Dharma Praha itu hampir sama dengan norma-norma yang ada di masyarakat kemudian landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan mendorong pramuka bersikap demokratis selalu menghormati memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong nah disitulah kenapa yang dinamakan kode kehormatan yang disini yang kita tekankan adalah ketentuan moralnya dharmanya itu antara lain adalah sebagai gerak sebagai landasan gerakan pramuka jadi gerakan pramuka itu punya tujuan nah tujuannya salah satunya seperti apa nah tujuannya adalah mendorong pramuka bersifat demokratis saling menghormati memiliki memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong nah yang sekarang budaya-budaya seperti itu yang sudah luntur di masyarakat makanya pramuka menjadi salah satu ekstra yang wajib adalah apa mengembalikan atau merevitalisasi istilahnya dari budaya-budaya yang telah luntur ya itulah kenapa pramuka sangat sangat diperlukan dan menjadi salah satu ekstra yang wajib yang keempat kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan diterapkan bersama yang mengatur hak dan kewajiban anggota pembagian tanggung jawab dan penentuan putusan jadi disini tadi dari kode kehormatan disini yang ditekankan adalah ketentuan moral atau dermanya itu menjadi kode etik bagi anggotanya jadi anggota pramuka organisasinya jadi yang dinamakan kode etik berarti wajib dilaksanakan kalau tidak melaksanakan kode etiknya atau melanggar kode etiknya berarti bisa dikeluarkan atau bisa tidak atau tidak bisa diterima menjadi anggota gerapan pramuka karena ini merupakan kode etik yang berada di adik dan arti gerakan pramuka seperti itu kemudian kode kehormatan bagi pramuka disitukan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jaswani peserta didik ya kalau disini kita berbicara seperti itu tidak mungkin lah untuk adik-adik siaga penggelang penegak pandiga dan pramuka dewasa itu disamakan istilahnya materi untuk kode kehormatannya atau kode kehormatannya karena tidak harus disesuaikan dengan golongan usianya jadi serta perkembangan rohani dan jaswani nah itu disesuaikan yang namanya membuat sebuah kode atau kode etik itu berarti harus disesuaikan dengan kemampuan harus disesuaikan dengan umur atau usianya harus disesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan oleh peserta didiknya atau yang yang diberikan kode etiknya jadi intinya ee di kode kehormatan ini akan dibagi beberapa tingkatan usia oke ini bahasa Inggris ya agak berliputan lagi kalau nanti bahasa Inggris ya ini Scott Law and Scott Promise nah itu jadi Scott Law dan Scott Promise kalau bahasa Inggrisnya nah ini ee disini yang pertama yang akan kita tentakan adalah di Dwi Satya Dwi Satya itu berarti adalah kode kehormatan untuk pramuka siaga ya mesti kalian sudah anu dong istilahnya sudah lepas dari usia siaga karena sekarang sudah dewasa ya sudah masuk SMA berarti sudah masuk kategori dalam usia penegak nah kalau dulu yang siaga ikut pramuka mesti tahu yang namanya dengan Dwi Satya disini dijelaskan bisa dilihat di slide ya demi kehormatan ku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan akan bersungguh-sungguh ya menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan dan menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan nah itu untuk usia siaga nah kalau di di bahasa Inggrisnya itu namanya cup nah cup atau siaga kalau di Indonesia seperti itu ya lanjut duidharma cup brownis brown ni law nah satu siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya dua siaga itu berani dan tidak putus asa jadi disitulah yang dinamakan dengan duidharma isinya di siaga seperti itu jadi tidak mungkin yang namanya siaga sama dengan penggalang jelas atau penegak jelas usianya berbeda sekali nah itu sebagai pengatauan saja yang nanti akan kita bahas antara adalah untuk usia penegak seperti itu kemudian di penggalang ya jadi kode kehormatan tadi terdiri dari satya dan dharma kalau di siaga itu tadi adalah duidharma atau dan duisat ya kalau di penggalang itu adalah trisat ya dan dasar dharma nah disini akan dijelaskan demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankanku wajibanku terhadap Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengampalkan Pancasila menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma itu nanti akan berbeda dengan penegak di poin 2 nya kalau kalian yang penggalang istilahnya adik-adik yang penggalang pada waktu di SMP itu kan berbeda menolong selama hidup dan mempersiapkan diri membahun masyarakat nah nanti di mempersiapkan diri itu berbeda di dalam kode terisat ya atau kode gormatan terisat ya di penegak yang ketiga menepati dasar dharma itu untuk penggalang ya kemudian ini terisatnya untuk bernegak ini demi kehormatan ku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatan Republik Indonesia dan mengampalkan Pancasila menolong selama hidup sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasar dharma dari sini tadi kalau di penggalang itu mempersiapkan diri tetapi kalau di penegak itu adalah ikut serta membangun masyarakat jadi kalau penggalang itu masih dalam tahap mempersiapkan diri istilahnya untuk ilmu-ilmunya juga belum bisa diterapkan dengan pasti kemudian untuk cara berpikirnya juga belum dewasa kalau untuk penegak karena sudah ikut sudah dewasa sudah usia-usia yang produktif makanya di sini dituliskan atau di diberikan sedikit perbedaan yaitu ikut serta membangun masyarakat jadi sekalian sebagai seorang penegak itu harus sudah bisa ikut membangun masyarakat jangan hanya mempersiapkan diri saja tapi juga sudah ikut membangun masyarakat dengan cara apa dengan cara-cara yang positif tidak tawuran tidak istilahnya berkelahi tidak pergaulan bebas dan lain-lain itu salah satu membangun masyarakat nah mengamalkan Pancasila itu tadi ya jadi semuanya di dalam kode kehormatan yang terisaknya untuk penegak itu nanti maksudnya adalah ikut serta membangun masyarakat sudah terjun langsung dalam masyarakat oke kemudian di sini Kak tadi saya untuk perbedaannya gimana sih nah perbedaannya untuk perbedaan kode kehormatan untuk usia siaga penggalang kemudian penegak pandega jadi untuk penggalang namanya adalah Dwi Satya dan Dasa Dharma untuk dari penggalang sampul tingkat pandega sampai anggota pramuka dewasa itu adalah Trisatya dan Dasa Dharma cuman bedanya tadi di penggalang saja untuk Trisatya kalau Dasa Dharma jelas sama Dasa Dharma jelas sama tapi kalau untuk Trisatya di penggalang penegak pandega kemudian anggota dewasa itu berbeda berbedanya di mempersiapkan diri dan ikut serta membangun masyarakat seperti itu kemudian Dharma Pramuka nah Dharma Pramuka itu poinnya ada 10 poinnya jadi nanti kalau bisa diamalkan nah ini menjadi orang yang baik sekali dimanapun dia bisa menciptakan kebaikan ya karena disini yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Isha maksudnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Isha adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi sejarah larangan yang diberikan Tuhan Yang Maha Isha berarti maknanya jamaah Tuhan Yang Maha Isha maksudnya semua semua agama disini jadi maknanya sangat luas sekali universal contoh disini takwa kepada Tuhan Yang Maha Isha untuk anak-anakku atau adik-adikku yang beragama katolik nah setiap minggu ke gereja kemudian agama kristian juga bisa ke gereja juga setiap hari minggu kemudian ada perayaan-perayaan istilahnya keagamaan diukuti itu namanya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Isha seperti itu kemudian yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia jadi ini yang paling sulit kadang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ini nah jadi yang dimasukkan dengan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu warnanya sangat luas sekali cinta alam ya kita lihat alam-alam sekarang kita rusak semua apa kita cinta ya enggak cinta karena rusak nah bagaimana kalau kita cinta alam kalau kita ada di rumah semisal punya rumah ya dikasih tanaman di istilahnya pohon-pohon ditanami semua biar apa alamnya lestari nah salah satunya kalau yang ini yang senang berburu mungkin berburu hewan buruan nah ini jangan diburu kasihan hewan buruannya karena kita juga tidak istilahnya cinta tercap alam biar lestari seperti itu dan kasih sayang sama manusia nah ini yang sulit kasih sayang sama manusia itu berarti disini maknanya adalah sangat kuat sekali kasih sayang sama manusia berarti tidak membedakan suku ras agama dan lain-lain disini semuanya sama di hadapan Tuhan semuanya sama kemudian yang dimasukkan adalah kita selalu mengasihi satu sama lain untuk adik-adik sekalian jadi dilarang membuli dilarang menghina dilarang istilahnya membuat caption-caption kalau di media sosial yang istilahnya menjelekan seseorang atau membuat martapat seseorang itu merasa direndahkan nah itu tidak boleh dilakukan seperti itu kemudian yang ketiga patriot yang sopan dan kasatria maksudnya apa nah disini patriot itu dikatakan sebagai seorang menjadikan contoh patriot seperti pahlawan yang sopan dan kasatria jadi pramu harus apa bisa menjadi pribadi yang sopan kalau dalam dalam istilahnya bahasa jawa itu orang ini orangnya itu tepos liroh mempunyai unggah-ungguh atau sopan santun dan kesatria kesatria maksudnya apa jika kita tidak melakukan atau kita melakukan sebuah kesalahan ya kita berani mempertanggungjawabkan jadi apapun yang kita lakukan baik itu baik ataupun buruk ya kita berani mempertanggungjawabkan karena kita sudah melakukan itu namanya kesatria tidak boleh misal ya kita ngerjain teman terus temannya nangis misal itu ya temannya nangis terus lempar batu sebelah tangan malah teman sampingnya yang di di istilahnya di di fitnah atau orang yang sampingnya di dikatakan itu yang melakukan itu tidak bagus jadi yang namanya kesatria ketika kita melakukan dia nanya ya saya tanggungjawab saya siap dicubit lagi saya siap seperti dia berarti kesatria karena dia sudah melakukan kesalahan yang pertama dia harus minta maaf yang kedua tidak melakukan lagi kemudian dia siap diberikan sanksi dan ketika dan ketika adik-adik disuruh untuk semisal maju ke depan sama bapak ibu guru loh semisal kita tidak bisa maju aja kita bilang bapak ibu guru maaf saya tidak bisa seperti ini tapi kita sudah mencoba untuk berani untuk maju nah kenapa kita terserang dengan kejujuran kita seperti itu jadi nanti banyakan untuk adik-adik sekalian di ke pramuka masih banyak-banyak poin-poin yang akan dijelaskan di sini ya oke yang keempat patuh dan suka bermusawarah yang dinamakan pramuka ini yang pertama itu segala sesuatu masalah segala sesuatu bentuk kegiatan yang pertama harus suka harus harus selalu berkoordinasi biar apa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kita flashback ya kita flashback ke kalau tidak salah dua tahun yang lalu kejadian di mana kejadian di Sleman nah itu karena apa tidak patuh terhadap apa protokoler atau terhadap situasinya terhadap adik-adiknya seperti apa kemudian aturan-aturannya seperti apa yang namanya survival atau ada panduannya nah itu tidak patuh terhadap panduannya panduannya tidak digunakan akhirnya terhadap hal yang tidak diinginkan seperti itu jadi yang namanya dalam kegiatan pramuka itu lingkupnya sangat luas sekali jadi untuk adik-adik sekalian kemudian nanti yang pertama adalah ketika dalam kegiatan pramuka harus patuh terhadap pembina kemudian kalau di dalam di dalam kegiatan sekolah itu harus patuh terhadap bapak dan ibu gurunya gitu ya kemudian dan suka bermusawara maksudnya apa suka bermusawara nah ketika adik-adik itu suka bermusawara di dalam bentuk dalam pemperamukaan segala tindakan atau segala sesuatu permasalahan atau segala sesuatu eh kegiatan itu diutamakan adalah musawarah mufakadir apa tidak terjadi istilahnya saing bokep kegiatan misalnya saya tidak setuju ini seperti apa ya harus dimusawarakan sampai titik dilnya harus titik ketemunya jadi apa-apa dimusawarkan dari hal yang terkecil saja membentuk sebuah sangga kalau di Dewan Ambalan nah itu nanti yang akan dimaksudkan disitu ada seperti itu bermusawara dulu ketuanya siapa kemudian wakil ketua sangga siapa pinsanya siapa wah pinsanya siapa sekretarisnya siapa itu sudah harus dipilih meraih jarur musawara jadi tidak boleh langsung wah saya yang jadi ketuanya tapi harus dimusawarkan terlebih dahulu seperti itu yang selanjutnya yang poin kelima ini rela menolong dan tabah maksudnya apa rela menolong dan tabah ketika kita berada di situasi yang sangat sulit sekali nah kadang ini yang tidak yang tidak ter cover mau kita menolong sendiri saja sulit kok kita nolong orang lain ya maksudnya adalah rela menolong dan tabah itu seperti ini menolong itu tidak harus dengan materi bisa dengan sebuah tindakan ya ketika orang mau orang mau berbuat salah kita tegur namanya juga menolong biar dia tidak terjemur pada sebuah kebongan atau sebuah kegiatan yang tidak baik atau kelakuan yang tidak baik nah kemudian di sini di pramuka rela menolong itu ditekankan sekali ya semisal ya anggota regumu ya ada yang terpleset ya ketika kegiatan hujan-hujan kepleset ya bukan di ya di mana di apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu dipoyoi jangan atau istilahnya di kata-kata ayat malah ya kamu gimana lihat jalannya ya kita tolong dulu lah kita tolong kita bawa ke mana UKS atau kita bawa ke tempat yang lebih aman nah kita obati nah itu kan menolong namanya jadi menolong dengan tidak harus menggunakan materi meluarkan materi atau uang dan harta dan lain-lain ya kemudian dan tabah ketika pramukanya sedang terjadi masalah atau sedang terkena masalah ya harus dia tabah nah disini sabar menghadapi segala istilahnya musibah yang menghadapi contoh ketika kalian sebagai seorang istilahnya pramuka kemudian sedang kegiatan witkim ya kemudian harus jalan jauh jalan jauh harus istilahnya berhujan-hujan ya tapi lah karena itu adalah proses pendidikan dimana nanti akan berguna di masyarakat nah kemudian kalau semisal ya adik-adik sebagai seorang pramuka kehilangan orang yang dicintai ya harus tabah karena semua itu mesti ada hikmah di belakangnya seperti itu nah kemudian poin nomor enam rajin terampil dan gembira nah rajin itu masuknya dalam segala aspek ya di rajin itu rajin rajin beribadah juga masuk rajin belajar juga masuk rajin dalam istilahnya berpakaian juga masuk dan lain-lain banyak sekali mana rajin terampil terampil pramuka itu biasanya kreatif apa-apa bisa dibuat diadarutan akar pun jadi nah semisal mau latihan pramuka kok nggak punya ring ya kak ini mau beli pokoknya tutup semua ya kan nah terus bagaimana wah cari rumput aja ini kita buat pakai simbol anyam ganda wah nanti langsung masuk wah jadi ring pramuka nah itu namanya terampil apapun bisa di di dikembangkan menjadi sebuah istilahnya apa ya barang-barang menjadi istilahnya barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat dan kita juga istilahnya mengambil hikmahnya berarti tidak tidak harus tau pramuka itu maki ring yang seperti yang seperti dibuat itu tidak tidak harus yang berarti terampil aja kita buat seperti apa yang penting tidak menyalai aturan tidak masalah dan gembira di pramuka selalu gembira dimanapun dia berada selalu bergembira pada waktu daring seperti ini ya bina seperti ini ya gembira waduh enak-enak ini lagi tiduran lelele disuruh webinar ya itu harus gembira loh kita sambut loh kapan lagi kita ketemu dalam acara seperti ini ya nah makanya disambut dengan dengan gembira kemudian dengan riang siapa tahu nanti materi-materi yang kita sampaikan ada gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari ya meskipun nanti ini durasinya terbatas tetapi nanti bisa dilanjutkan di via tanya jawab tanya jawab biar lebih jelasnya gitu kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah hemat cermat dan bersahajat nah maksudnya apa hemat cermat dan bersahajat itu maksudnya adalah dari pramuka yang pertama ketika memiliki segala sesuatu harus bagaimana cara bijak menggunakannya hemat itu bijak hemat itu belum teru boros uang ya tapi segala sesuatu harus bijak menggunakan kalau kita tidak terlalu penting ya kita jangan menggunakan nah terus pajin menabung itu juga bisa dikatakan hemat ya istilahnya mematikan listrik ketika tidak digunakan itu namanya juga hemat bisa maknanya sangat waskari cermat ketika diberikan tugas ketika diberikan sebuah pertanyaan atau diberikan sebuah kegiatan ya dia harus cermati dulu apa sih sebenarnya yang yang diinginkan apa sih yang sebenarnya dipertanyakan ya dia harus cermati kalau diberikan tugas yang suruh mengerjakan ya sebelum dikumpulkan harus dicermati lebih dahulu biar nanti jawabannya bisa maksimal dan bersahajat jadi pramuka itu tidak boleh sombong atau istilahnya jumawah kalau sejauhnya jumawah jadi tidak boleh sombong dalam pramuka itu harus andap asor kemudian yang keelapan disiplin berani dan setia maksudnya apa disiplin disiplin itu juga maknanya sangat kuat sekali nah ini yang kadang sudah agak luntur ini disiplinnya disiplin berani dan setia ini luntur sudah istilahnya luntur disiplin maksudnya apa nah disiplin itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu disiplin jadi contoh kalau kamu disuruh datang ke sekolahan jam 7 pagi ya harus sebelumnya sudah jam 7 pagi itu aturan jadi menempatkan aturan di segala-galanya itu sebetulnya dengan disiplin kemudian ketika makan kita makan semisal harusnya tiga tiga kali sehari ya harus disiplin tiga kali sehari jangan ditunda-tunda makanya nanti bisa sakit dan lain-lain itu pada ketika harus latihan pramuka ya harus disiplin apa kalau disuruh untuk memakai seragam pramuka ya harus memakai seragam pramuka jangan pakai seragam yang lain itu kan nanti ada waktunya pakai seragam yang lain namanya disiplin dimenpatkan segala sesuatunya pada tempatnya itu mesti disiplin orangnya waktunya jam saat ini waktunya saat ini harusnya jam sekian harus jam sekian itu namanya disiplin berani berani ketika kita benar itu berani maksudnya segala sesuatu ketika kita benar tidak usah takut kita harus takut kalau kita jujur benar mesti dilundi oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti itu dan setia setia terhadap organisasinya setia terhadap anggota sangganya dan setia pada sehingga anggota gerakan pramuka itu jadi setia itu berarti tidak melinjani janji dalam dalam istilahnya itu kan jadi hanya satu nah untuk kegiatan pramuka itu lah setia 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya maksudnya apa ketika kita sebagai seorang pramuka harus itu untuk bertanggung jawab bertanggung jawab itu apa ketika kita melakukan sesuatu itu mesti ada pertanggung jawabnya pertanggung jawabannya nah kalau kita disuruh untuk membuat tugas ya kita harus mengumpulkan tugas namanya bertanggung jawab kalau kita diberi amanat diberikan sebuah istilahnya titipan ya kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya dan dapat dipercaya ketika kita dalam waktu yang istilahnya kepepet ya atau istilahnya waktu yang kalau disini dibilang waktu-waktu yang sulit gitu kan ketika kita diberikan sebuah istilahnya amanat pembicaraan misal disuruh untuk tidak mengatakan ini padahal ini sebuah anu ya berarti kita harus bisa menjaga kerahsiaan maksudnya disini nah menjaga kerahsiaan itu adalah harus dapat dipercaya tidak boleh membecorkan rahasianya kepada orang lain ini namanya dapat dipercaya nah ketika disuruh semisal adik-adik sekalian ini waktunya untuk mandi nah oke mandi pada waktu kegiatan gitu kan ya dapat dipercaya segeralah mandi waktunya berapa menit segera segera untuk kembali itu namanya dapat dipercaya diberikan tugas kemudian di tugasnya di manfaat dengan maksimal jangan malah disuruh mandi malah nongkrong dulu yang tidak penting akhirnya nanti malah sampai nya telat di belakangan nah itu yang tidak bagus disitu kemudian ini yang paling terberat adalah nomor sepuluh suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan nah ini orang kadang kakak saja sudah agak mal juga wok suci dalam pikiran ya melaksanakan itu yang sulit suci dalam pikiran ketika kita berpikir ya berarti kan tidak boleh negatif thinking yang harus positive thinking tapi kadang kalah kita kan juga bisa berpikiran negatif thinking nah itu yang harus kita minimalkan kita harus bisa positive thinking segala sesuatu dilihat dari segi positifnya jangan negatifnya terus gitu ya kemudian perkataan nah perkataannya ini anak muda sekarang biasanya yang pakai bahasa-bahasa gaul dengan orang tua ya harus dengan bahasa yang bagus jangan membentak seperti itu jangan mengatakan-katakan orang membuli orang itu namanya perkataan juga tidak bagus kemudian jangan ngata-ngatain ngata-ngatain orang itu juga kan suatu kegiatan atau suatu perbuatan yang tidak bagus dan perbuatan nah perbuatan maksudnya adalah segala suatu perbuatan yang ada di dalam dasar Dharma ini ya itu harus dilandasi dengan sikap yang baik budi perkerti luhur maksudnya perbuatannya ya seorang anggota gerakan pramuka dituntut untuk berbuat baik maksudnya tidak merugikan masyarakat tidak merugikan sekolah ataupun teman-temannya itu namanya suci dalam perbuatan segala sesuatu perbuatannya dilandasi dengan hati yang ikhlas itu namanya suci dalam perbuatan gitu ini bahasa Inggrisnya nanti bisa bisa anu ya kalau saya sebutkan nanti ada yang lebih pintar dari saya guru bahasa Inggris jadi tidak bisa saya sebutkan saja kemudian cara menerapkan kode kehormatan pramuka ini satu pelaksanaan suatu kode kehormatan tidak dapat dibawain di atas dasar lain kecuali dari dari atas dasar kesukarelaan yang namanya kalau sudah istilahnya memakai kode kehormatan ya pertama satu harus sukarela tidak ada unsur paksaan kalau kita membuat janji kok dipaksa itu namanya tidak membuat janji dengan tulus ya harus sukarela dulu untuk mengucapkan janjinya yang kedua kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti jadi kalau sudah ikhlas sukarela untuk mengucapkan kemudian langsung itu nanti akan ada rasa tanggung jawabnya ada istilahnya rasa di sini di hatinya merasa wah saya punya amanat yang sangat besar sekali kalau sampai melanggar saya bagaimana seperti itu kemudian dalam nanaman kode kehormatan itu pembina hendaknya jadi pembina seperti saya satu memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya dua menemukan semangat melalui rasa pertimbangan rasa kemudian tiga membuat ikat kemohan untuk melaksanakannya jadi sebagai seorang pembina seperti saya harus bisa memberikan pada adik-adik pengertian atau pertimbangan akalnya seperti apa menemukan semangat melalui pertimbangan rasa seperti apa kemudian membulatkan tekat kemohan untuk melaksanakannya jadi itu adalah tugas saya sebagai seorang pembina pramuka biar kalian bisa mengerti tentang kode kehormatan pramuka oke materi cukup sampai sini ya untuk adik-adikus kalian nanti kalau semisal tidak jelas nanti bisa ditanyakan di sesi terima kasih terima kasih salam pramuka salam baik terima kasih Kak Wahyu telah memberikan penjelasan yang luar biasa kode kehormatan dan dasar Dharma nah kode kehormatan dan dasar Dharma itu adalah itu adalah sandi atau password lalu kehormatan itu adalah jati diri jadi kode kehormatan itu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau tolok ukur nah kode kehormatan itu tadi kan yang dijelaskan tentang Satya dan Dharma Satya itu janji Dharma itu merupakan ketentuan moral apa yang harus dilakukan seorang pramuka Tri Satya tadi ada janji yang yang diucapkan dan tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela sedangkan Dharma yang disebut dalam pramuka itu ada dasa dasa itu 10 itu adalah alat pengembangan diri upaya memberi pengalaman landasan gerak pramuka untuk mencapai tujuan kode etik organisasi dan kode kehormatan bagi pramuka itu intinya sedangkan dasa Dharma tadi sudah ada 10 sudah dijelaskan bersama dengan contoh-contohnya ya baik ini ya anak-anak ya jadi ringkasan materi yang telah disampaikan oleh Kak Wahyu tadi saya harapkan kalian bisa lebih memahami kita akan membagi dua sesi ya ini ya dengan satu sesi dua penanya dan sesi kedua juga dua penanya seandainya waktunya masih nanti kita akan membuka sesi ketiga baik sesi pertama saya persilahkan untuk kelas 10 MIPA Maria Amandita halo Maria Amandita sudah ada sudah siap dengan pertanyaannya siap oke terima kasih silahkan terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi saya bertanya apa manfaat trisatnya bagi penggalan apa manfaat trisatnya manfaat trisatnya bagi penggalan oh ya baik Kakohyu ini ada dua penanya satu bagaimana kalau menumbuhkan kemangan pada perjiwa orang yang kedua tentang manfaat trisatnya oke kita akan jawab pertanyaan yang pertama cara menumbuhkan menumbuhkan cinta pramuka nah disini untuk cara menumbuhkan cinta pramuka itu sangat kalau kita mengerti itu sangat gimana ya yang pertama itu adalah karena kesadaran dulu kemudian yang kedua ya karena rasa ingin tahu yang besar jadi kalau kita sudah kita punya kesadaran dan rasa ingin tahu yang besar maka yang namanya cinta terhadap pramuka itu akan tumbuh yang pertama yang selanjutnya untuk cara menumbuhkan cinta pramuka itu adalah dengan cara ikut dulu kalau belum ikut ya kita nggak tahu dong apa yang yang ada di dalamnya materi-materi apa yang akan disampaikan kita nggak tahu tapi kalau seandainya kita ikut dulu kita mengenal mana sih kegiatan yang di pramuka yang yang sulit mana sih kegiatan pramuka yang tidak menyenangkan kita tidak tahu padahal di dalam pramuka itu tidak ada kegiatan sesulit dan menyenangkan menyenangkan semua ya jadi di pramuka itu kegiatannya semua serba menyenangkan karena semuanya tadi adalah rajin, terampil, dan gembira jadi di dalam pramuka tadi lebih lebih diutamakan untuk cara menumbuhkan cinta pramuka yang pertama tadi adalah kesadaran pribadinya masing-masing yang kedua adalah rasa ingin tahu yang besar jadi yang ketiga itu kita jelaskan kita ikut dulu ya kemudian di mengerti kegiatannya isi kegiatannya dulu seperti apa kita resapi nanti akan istilahnya senang dengan sendirinya kegiatannya semua menyenangkan dalam pramuka dan manfaatnya itu sangat besar sekali dalam kehidupan kita seperti itu ya kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah manfaat risetnya bagi penggalan nah manfaat trisatnya bagi penggalan itu sangat bermanfaat sekali karena disini ya yang namanya trisatnya adalah tadi apa janji janji seorang pramuka kalau disini kode kormantan untuk pramukanya penggalang adalah trisatnya nah ini gunanya apa yang pertama yang dinamakan janji itu tadi kan sudah ditekankan bahwa demi kormantanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh berarti secara tidak langsung saya berjanji pada diri saya disaksikan oleh Tuhan ya akan menyatakan dengan sungguh-sungguh atau eh selanjutnya mengungkapkan janji dengan sungguh-sungguh satu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya kemudian selanjutnya seperti itu terus yang dimasukkan apa menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan nah kan sangat kompleks sekali kalau kita sudah berjanji ingin menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan berarti banyak nah kewajibannya apa apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya kita jalankan semua yang baik-baik semua karena perintah Tuhan tidak ada yang jelek semuanya baik jadi kita jalankan yaitu beribadah ataupun yang lain kemudian untuk yang lain semisal menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Malaysia dan negara kesatuan Republik Indonesia nah maksudnya kewajiban anda kewajiban adik-adik sekalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat besar sekali salah satunya sebagai seorang pelajar adalah belajar makanya kewajiban anda sebagai seorang pelajar adalah belajar nah itu kewajiban seperti itu jadi kemudian mengamalkan Pancasila nah mengamalkan Pancasila itu kan konteksnya ada juga banyak sekali di sana untuk mengamalkan Pancasila ada lima sila nah lima sila itu nanti kita amalkan ya sesuai dengan petunjuk di Pancasila Tuhan Nanyamais hampir sama sampai poin yang kelima itu hampir sama dengan dasar Dharma poinnya ya cuman kalau yang Pancasila itu lebih ringkas lebih berisi padat berisi seperti itu kemudian untuk selanjutnya gunanya bagi penggalang yaitu untuk pertama mengontrol karena penggalang itu adalah masa-masa remaja yang istilahnya rasa-rasa mencari jadi dirinya jadi kalau tidak dikontrol dengan Trisatiata dibisa menyimpang dari istilahnya norma-roma yang ada di kepramukaan atau berada di masyarakat seperti itu jadi manfaatnya sangat banyak sekali terutama untuk bidang keagamaan bidang sosial dan bidang moral nah moral disini yang di artikan bahwa ketika anak adik-adik sekalian untuk yang penggalang itu mengamalkan yang namanya isi dari Trisatnya maka norma-norma yang tergantung di dalamnya maka adik-adik penggalang akan mengerti dimana kelakuan atau istilahnya kegiatan yang baik yang buruk bisa untuk memisah jadi mana yang baik dan mana yang buruk itu bisa memisah seperti itu ada mungkin ada tambahan apa kurang jelas untuk sesi yang pertama atau yang sesi yang kedua bagaimana maria dan devina jelas ya eh kok maria maria dan eka eka ya ayo maria kayaknya saya saya juga tidak asing ini kayak murid saya iya baik tampaknya sudah jelas itu pak kak wahyu ya nanti kalau kurang jelas bisa tanya langsung iya begini anak-anak dan kak wahyu ternyata kita itu dibatasi oleh waktu tadi kita mulai lebih lima menit ini sudah pukul sepuluh lebih dua menit ya sehingga mohon maaf untuk sesi kedua terpaksa kami tiadakan nah nanti untuk penanya yang sesi kedua boleh ya lewat chat atau lewat WA nanti saya tanyakan langsung ke kak wahyu begitu ya kak wahyu ya siap mohon maaf anak-anak baik anak-anak yang saya kasihi dan kak wahyu kami mengucapkan terima kasih yang seterus-seterusnya bahwa kak wahyu telah mendampingi kami para siswa kelas 10 secara virtual ini semoga apa yang disampaikan oleh kak wahyu ini sungguh-sungguh bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari tadi dikatakan bahwa bagaimana mencintai pramuka itu harus mengenal terlebih dulu mengikuti mengerti diresapi sehingga kita akan jatuh cinta lalu apa gunanya kegiatan pramuka khususnya yang manfaat trisatnya bagi kalian bagi anak-anak penggalang itu adalah sebuah janji suatu komitmen pribadi hubunganmu dengan Tuhan yang Maha Kuasa jika kalian mampu untuk memenuhi janji itu anda sebagai siswa-siswa yang remaja dimana karakter kalian mulai terbentuk maka akan diri kalian akan terkontrol sehingga kalian akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter pribadi unggul sebagai siswa SMA Tarakanita baik demikian anak-anak mari kita akhiri seminar pramuka kita hari ini dengan berdoa kami bersyukur kepada mu karena engkau telah memberkati kami sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar engkau sendiri yang membimbing kami semoga kami tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat khususnya dalam meraih masa depan kami sehingga kami sukses dan dengan perantaraan kristus Tuhan kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin oke anak-anak terima kasih jangan lupa untuk mengisi evaluasi ya refleksinya jangan lupa mengisi refleksi yang tidak dibandingkan itu adalah waktif Anda yang tidak bisa ikut ini bisa melihat di channel youtube dan selamat pagi terima kasih ya 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 ya